Hukum ini tidak melihat bahwa dia bukan instrumen kekuasaan, tidak melihat bahwa hukum ini bukan peristiwa bahwa dia instrumen politik, tapi hukum ini adalah peristiwa negara, instrumen negara. Jadi harus dilihat dikontekkan di situ. Kita kembalikan misalnya. Saya, kalau kita katakan ada politisasi hukum terhadap kasus politik, politisasi hukum yang paling nyata itu hari ini belum ada. Ada, Pak Jokowi dikasuskan, dimasukkan Bawaslu, Pak Prabowo dikasuskan Bawaslu juga. Sama-sama. Yang nyata ada kasus politik, yang itu menimpa pada calon, pilkada DKI. Ahok. Yang itu karena ucapan, sama dengan Roky Gerung karena ucapan. Karena itu saya tidak setuju waktu itu saya bilang ketika Ahok dipersoalkan karena perkataan, hari ini pun saya tidak setuju. Ketika perkataannya Roky Gerung itu meskipun saya tidak setuju step-stepnya, dipersoalkan juga. Tak sampaikan di sini. Kenapa? Karena ungkapan kata-kata Ahok, maupun ungkapan kata-kata Roky Gerung ini, kalau dalam bahasa ilmu nahu, kalau Pak Karni inas bahasa ilmu nahu, ada tiga konteks. Siakul kalam, namanya konteks-teks. Ada siakul makan, konteks tempat-tempatnya di situ. Duduknya di sana saya masih ingat itu lihat. Ketika dia dipersoalkan itu. Di situ? Ya di situ. Kemudian ada siakul, kalau Ahok dipuluh seribu. Ada juga siakul makom. Konteks orangnya. Ada konteks-teks, konteks tempat, dan konteks orangnya. Menurut saya, dua-duanya ini tidak bisa dipersoalkan dulu. Kalau kita menggunakan logika akal sehat. Meskipun saya tidak setuju dengan penyataan, anusubstansi penyataannya Roky Gerung, saya tidak setuju. Dia mengatakan dalam konteks imajinasi, bahwa kitab suci itu adalah fiksi. Atau fiktif? Fiksi? Oke. Apapun namanya kitab suci, apapun kitab sucinya, mau Quran, mau Injil, mau Taurat, mau Weda, mau apapun, itu isinya cuma empat hal. Yang namanya kitab suci itu. Yang pertama adalah perintah. Yang kedua adalah larangan. Yang ketiga adalah cerita-cerita masa lalu. untuk pembelajaran. Yang keempat adalah janji-janji Tuhan pada masa yang akan datang kelak di akhirat. Kalau dalam konteks imajinasi liarnya, si Roky Gerung itu dianggap imajinasi bahwa konteks janji Tuhan masa depan itu dianggap bagian dari fiksi, ya boleh-boleh saja. Bagi orang yang tidak beriman. Tapi kalau bagi orang yang beriman, bahwa janji Tuhan itu realita. Jadi jangan salahkan Roky Gerung, persoalkan orang yang tidak beriman untuk itu. Tidak usah dipersoalkan untuk itu. Karena itu kalau memang dia tidak beriman, ngapain kita persoalkan masalah iman kok. Kitab suci itu janji Tuhan itu realita atau tidak, itu gantung masalah iman. Ya kalau orang tidak beriman, jangan dipaksakan. Orang yang namanya juga tidak beriman. Karena itu mempersoalkan kasus ini, ini masalah tapsir. tapsir itu tidak bisa dihakimi. Sama dengan kontektualisasi kasus Ahok. Ini persis. Sayangnya yang orang dulu mempersoalkan kasus Ahok, Ahok tidak ada yang mempersoalkan kasus Ahoky Gerung. Jadi ini yang politisasi hukum yang mana? Kalau dibulak-balik ini. Jadi saya merasa ini jangan-jangan angan-angan fiksinya Pak Karni Ilyas membangun narasi ini. Searanakan dibangun bahwa kes ini, kes ini, kes ini adalah bagian daripada narasi kekuasaan untuk membungkam para oposisi. Tidak ada untungnya. Memang Roky Gerung itu orang berbahaya. Kok harus dipolitisasi. Terus kalau Roky Gerung itu kemudian dihukum, terus otomatis Pak Jokowi akan kalah, Pak Prabowo akan menang. Tidak juga, beda dengan Ahok. Ahok dihukum kemudian kalah. Dipersoalkan. Kok tidak ada kaitan langsung? Ahmad Dhani dipersoalkan. Dikatakan narasi. Memang kemudian surveinya Ahmad Dhani berapa persen di Surabaya sana nyalak. Tidak ada. Tidak ada niat semacam itu. Tidak ada, saya melihatnya. Tidak ada. Tidak imbang. Kalau itu mau dipersoalkan. Siapa lagi? Selamat ma'arif. Fakta. Selamat ma'arif itu tim sukses, pidato, ada rekamannya, diawasi bawah selu, yang melaporkan juga bawah selu, bukan orang lain. Saya caleg. Saya tiap malam juga diundang ma'ulid nabi. Saya tiap malam diundang masjid, diundang pengajian di masjid. Setiap saya tampil, sama bawah selu juga datang. Karena itu saya tidak mau menggunakan instrumen dakwah, instrumen ceramah pengajian untuk kepentingan kampanye saya atau kepentingan kampanye orang yang saya dukung. Kenapa? Karena ada aturannya. Jadi hanya jangan karena orang yang berbeda pendapat itu kemudian berbuat salah dianggap politisasi hukum atau hukum itu tajam sebelah. Memang pertanyaan saya adalah kalau oposisi itu harus kebal hukum juga. Kemudian kalau patahana itu kebal hukum juga. Enggak juga. Baik politisi maupun patahana, kita sebagai waga negara tidak ada yang kebal hukum di sini. Kita kasih contoh lagi. Kalau dikatakan kebal hukum. Pak Roky Gerung sekitar dua bulan yang lalu ada pengurus Golkar juga yang dikangkap OTT polisi atau jaksa itu di NTB. Karena nyunat bantuan apa itu kemarin itu. Bencana. Di OTT juga. Pendukung 01, Pak. Ada yang ngomong politisasi hukum. Ada yang ngomong kriminalisasi. Saya tanya lagi. Ada PNS kemenak motong bantuan masjid di NTB. Betul kan? Di OTT polisi. Saya telpon. Mohon maaf. Karena biasanya orang PNS kemenak itu kalau enggak orang NU, orang Muhammadiyah atau orang ini. Ini jangan-jangan orang NU saya telpon. Ternyata bukan. Orang NW. Nah untuk Tulu Waton, anak buahnya TGB. Berarti pendukung 01. Ditangkap juga. Kok Rocky Girong enggak ngomong? Ada politisasi? Kok yang lain enggak pernah Karin Ilias enggak pernah membahas itu semua? Ada politisasi? Jadi, jangan membangun emosi, membangun perasaan, hanya karena menimpa diri kita, menimpa kawan kita, menimpa kelompok kita, seakan-akan kemudian negara berbuat tidak adil. Keadilan itu berpihak kepada siapapun dan keadilan akan menimpa kepada siapapun dan hukum itu bisa menajam kemanapun dan menajam ke siapapun dalam konteks ruang dan waktu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.